Intro Start your day with big dream And your day with two dreams Oke langsung aja kita masuk Jadi di luar hotelnya Sebelum kita check in Ada jual tanaman-tanaman kayak gini Tanaman hias Karena emang Bandung terkenal sama tanaman-tanamannya Terus kita mesti scan barcode juga ya guys Ayo masuk Nah begitu masuk Nuansanya udah keren banget Lihat deh Berasa kayak di Eropa ya Dengan patung-patung ukirannya Dengan golden merahnya Dan candelirnya Nah itu harus check in dulu Terus kita duduk disini Dapat welcome drink dong guys Nah ini dia Katanya sih melon slush gitu Cuma rasanya enak ya Kayak campuran macem-macem Ada buah-buahnya juga Seger banget Karena rasanya enak Dan check innya cepat Prosesnya Minumannya Aku bawa ke kamar deh Oke langsung aja kita menuju Ke kamarnya Hai guys Balik lagi sama aku Sekarang aku udah ada di GH Universal Bandung Langsung aja kita lihat kamarnya Jadi ini tipenya tuh kayak dikasih video Jadi begitu masuk Kita lihat ya Dekorasinya tuh bener-bener Kayak jaman-jaman jaman dulu Disney banget Kita nemu pintu Pintunya juga kayak gini Putih Terus ini agak-agak Apa ya Lucu deh faktornya Tidak buka Nah Jadi di dalam sini tuh Kayak lemari berang Ada lemari berangkas Di bawahnya Terus ini ada Laundry bag Ini buat Harga Cleaning service Harganya gak ada guys Ini aku bingung Karena harganya Ini dia gak tulis Dicarginya berapa Terus ini ada kotak Box di ujungnya gitu Adalah head dryer Head dryer Essential care travel Terus disini ada nantungan guys Ada beberapa nantungan Ada Al-Quran juga disini Ada sendal kata Dua buah dibawahnya Seperti itu Nah Nah disini colokannya Ada colokan Ada Ini emergency plan exit Exit Emergency exit plan Oke kita masuk ke sini Adalah kamar money-nya Jadi kamar money-nya itu Toiletnya Has been sterilized Itu tutup kayak gini guys Jadi bersihin Toiletnya Ini ada kesetnya Kesetnya berlembang Kolokan hitam Terus disini Sioletnya cuma ada Ada rent siolet Ini gak ada siolet tangan Ada dua buah Salatan mandi Yaitu siolet gel Dan shampoo Oke Nah disini Adalah tipe Pio money genungkit Tipenya tuh Cuci tangannya bulet ya Bener-bener kayak R4 jaman dulu Dia gak bentuknya tuh bulan kayak gini Disini Ada sabun cintangan Katakannya terang Ini tisu-nya Body lotion-nya Cotton bud Dapet hairbrush Nah hairbrush Dapet hairbrush juga disini Dental kitnya Diatnya penasaran kan Dental kit Tepsel dan Sanitary bag Shower Oke Dapet Lash Kumur-kumur Ini adalah Handuk Laktangan Jadi kalau abis Cuci tangan Laktangan disini Terus dapet Tiga buah Peralatan Apa ya ini Oh ini adalah Shaving kit Milk kit Sambal lubang Gosok-gosok daki Shaving kitnya Dapet apa aja Taraaa Dapet shaving cream Sama Shavingnya Ini milk kit Milk kitnya Dapet apa aja Wow Dapet buat Gosok kuku Terus ini Buat Perusiin kuku Korek-korek kuku Sama ada Yang buat Gesek-gesek kuku Apa itu namanya Oke dapet itu Ini lucu banget ya Dekorasinya dia Lebih ke klasik banget Karena Ini belakangnya manmar Figuranya itu Banyak dekorasi Art nouveau Ini Yang Pukir-kiran Pukir-kiran Terus dia gabung Sama warna hitam Gini bareng-bareng Nah Kalau kalian melihat Ini lantainya Ya Lantainya Unik banget Disini Ini masih art nouveau Juga Cuma warna hitam Terus kita Masuk ke ruangan Ustamanya ini keren banget kayak kalian tidur di jaman kerajaan jaman dulu di Inggris ya ngasih ada periasan meranjangnya ini warnanya merah ini juga dibikin warna merah keren banget terus dia kasih tirai tirai merah maroon sama gold glove disini keren banget di sampingnya dia kasih sofa sofanya juga sofa yang gede banget kayak gini enak banget sih oh ini remote AC jadi ada remote AC disini ada remote tv disini dapet wipes juga disini ada channelnya dia sediain channelnya apa aja sama kalau ini dikasih ke pererangan kalau misalnya ini udah dibersihin tuh kita kasihin remote control button knobs pokoknya hal-hal ini jangan hal-hal yang udah dibersihin lampunya bener-bener kayak jaman Victoria banget gak sih? cantik ya oke kita lihat sebelahnya dulu disebelah sini disini dia notes notes sama pensil terus ada telepon kalau mau telefon resepsionis atau kamar sebelah dan disini ada scan-nya jadi kalau kalian pengen tahu room servicenya menu apa aja mesti ngescan dulu tv channel guest comment bisa disini hotel information juga ada shopping list juga terus emergency situation guide harus ngesen oke kita coba yuk langsung ini dia diperanjangnya enak sih jadi gak keras banget lebih ke medium medium orthopedic ya kayaknya yang gak enak pokoknya terus buat ini nah buat dia punya bantal agak-agak prolas jadi kembesnya lama ya tuh nih tuh keras kembesnya lama kalau ininya bantal biasa kayak bantal sofa biasa seperti itu guys terus kita lihat ke arah sini ya jadi di depan ini di depan kamarnya ada tv sama ada kaca besar banget kacanya cantik banget sih menurut aku enak prolo terus dia sediakan juga tisu besar yang disini disini ada kemaras air dan snack-snacknya jadi snacknya apa aja sih dapet aqua terus ada cheetah tolat twister ada cola juga dua buah bulas dan pengaduknya apa aja ini ya oh ada gula diabetes gula pasar biasa gula pasar biasa brown sugar primer nescafe di rumah english breakfast sama green tea seperti itu ini tv-nya selebar ini guys aku mau tau berapa ins terus ini masih nuansanya girly banget ya oke jaman-jaman dulu nah ini adalah kulkas ini dapet kulkas kecil nah aku udah taruh minuman jadi jadi begitu masuk dapet wapam ring ini enak juga melon selas gitu terus kita letakkan lagi disini ada tempat sampah ini adalah connection room ke sebelah terus kita ngeliat jendelanya kayak gini ya ini jendela ternyata bukan cuma jendela tapi kalau kalian buka ini bisa menuju ke balkon jadi bener-bener kayak tipe jaman dulu banget keren banget ya kita bisa duduk-duduk di balkon kayak gini giniin banget juga sama dia dan pengadangannya masih banyak masih banyak pohon-pohon bisa liat nih pohonnya juga lucu banget keren banget ya I love it dengan dekorasi kamar yang kalian bisa melihat disini ada bonden di tengahnya ini bener-bener tipe jaman dulu sama ininya tipenya juga yang art-bumpu yang kliwer-kliwer yang gini terus goldennya ini golden jaman dulu tuh ada ikatan yang gini yang jaman victorian cantik banget jadi kalau nginep disini sih aku suka ya pertama kali masuk itu udah wangi begitu masuk kamar juga ini mood karena bersih gitu ya seperti itu sih guys nah buat kalian yang penasaran fasilitasnya apa aja sih terus makan paginya kayak gimana jangan lupa untuk subscribe dan bunyi loncengnya kalau kalian suka kalian bisa share thank you bye-bye selamat menikmati Terima kasih.